Intro Siapa sih yang gak bisa berpaling kekeindahan savana di Indonesia? Hamparan lungkut atau semak-semak yang luas dengan beberapa pohon berdiri tegak diantaranya menjadi lukisan alam tersendiri yang sangat indah dan sayang bagi yang melewatkannya untuk hanya sekedar mengabadikannya di perjalanan. Nah, kenapa wilayah savana ada di Indonesia? Savana atau sabana ini merupakan ekosistem yang khas karena terbentuk dari kurangnya curah hujan dan pada umumnya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis beriklim tidak terlalu kering untuk menjadikannya gurun pasir tetapi tidak cukup basah juga untuk menjadikannya hutan. Savana memiliki ciri khas tertentu seperti lahan yang cukup kering dan bersuhu panas diselingi beberapa pohon dengan kanopi terbuka yang menyebar sehingga memungkinkan paparan sinar matahari mencapai tanah. Selain di kawasan benua Afrika, Amerika bagian selatan dan Australia, Indonesia sebagai negara tropis memiliki banyak wilayah savana yang tidak kalah indahnya, seperti savana Taman Nasional Baluran di Jawa Timur yang merupakan salah satu contoh ekosistem savana di Jawa, lalu savana di Sumba Timur dan savana Pulau Komodo di NTT, savana Pulau Kenawa, savana Tanjung Ringgit di Lombok, NTB, savana ujung pulau yang terletak di dataran rendah saja. Hal menarik lainnya adalah savana yang terletak di ketinggian gunung yang tersebar dari timur sampai barat yang cukup menghadirkan eksotika dan nuansa keindahan tersendiri, di antaranya savana sembalung di Gunung Rinjani, Cikasur di Gunung Argopuro, wilayah Tegal Panjang di Gunung Papandayan, dan masih banyak savana di ketinggian gunung lainnya. Terima kasih. Terima kasih.